Menurut Michael Hart, penghargaan terhadap pendiri Kristen harus dibagi antara Yesus dan Santa Paul. Hart percaya bahwa sebenarnya Paulah yang mendirikan Kristen. Saya tidak bisa berargumentasi dengan Hart. Dari total 27 kitab perjanjian baru, lebih setengahnya ditulis oleh Paul. Jika kamu memperhatikan apa yang disebut huruf bertinta merah dalam Bible, kamu akan menemukan bahwa setiap kata yang berasal dari ucapan Yesus ditulis dengan tinta merah, sedang yang bukan dengan tinta hitam biasa. Jangan heran kalau kamu menemukan bahwa dalam Injil yang merupakan kitab suci Yesus, 90% lebih dari 27 kitab perjanjian baru ditulis dengan tinta hitam. Ini merupakan pengakuan terus terang dalam Injil. Bahkan misionaris Kristen mengakui bahwa sebenarnya 100% berasal dari Paul. The Choice Islam and Christianity adalah salah satu karya terbesar dan terlaris yang ditulis oleh Sheikh Ahmed Hussein Didat, seorang tokoh muslim paling berpengaruh di Afrika Selatan. Beliau adalah pionir dakwah kristologi di abad 20. Seorang ulama terkemuka dan orator ulung yang hafal di luar kepala berbagai versi Bible dan Al-Quran yang telah mengislamkan ribuan orang Nasrani di dunia, sehingga membuatnya paling ditakuti dan dianggap berbahaya bagi ideologi misionaris-misionaris Barat. Beliau juga adalah seorang dosen, penulis, dan pendiri organisasi misionaris Islam Internasional bernama Islamic Propagation Center International atau IPCI pada tahun 1956 dan menerima penghargaan dari Raja Arab Saudi pada tahun 1986 yaitu King Faisal International Award for Service to Islam. Melalui karya terbesarnya The Choice Islam and Christianity, ia menganalisa melalui sudut pandang atau pendekatan kesejarahan atau historis dan sociologis. Buku ini membangun konsep metode dakwah sesuai dengan sasaran dakwah, yakni metode dakwah kepada muslim dan metode dakwah kepada umat Kristen. Bagi umat Muslim, dakwah kristologi akan mampu membangun benteng yang tangguh untuk semakin meyakini kebenaran Islam. Sementara dakwah kepada umat Kristen dalam langkah meng-counter misi kristenisasi dan upaya mengajak umat Kristen kepada kalimat Tauhid. Metode dakwah Syekh Didat mempunyai signifikansi dalam membangun konsep dakwah kristologi dan upayanya untuk mendidik kedua agama yaitu Islam dan Kristen dalam nuansa dialogis. Sehingga beliau dalam berdakwah selalu menekankan sumber-sumber yang objektif, yakni menggali langsung literatur-literatur yang saling berhubungan antara Islam dan Kristen, terutama dari Al-Quran maupun Bible. Terutama dari Al-Quran maupun Bible. seorang domini, Van Herden, dan ayah mertuanya yang berasal dari Freestate, seorang pria tua berumur 70-an. Apakah yang dikatakan Injil tentang Muhammad? Tanpa ragu-ragu, ia menjawab, tidak ada. Saya bertanya, mengapa tidak ada? Berdasarkan penafsiran Anda, Injil mengatakan banyak hal tentang kebangkitan Soviet Rusia dan tentang hari akhir, bahkan tentang paus dari Katolik Roma. Dia berkata, ya, tetapi tidak ada tentang Muhammad. Saya bertanya lagi, mengapa tidak ada? Muhammad seorang yang bertanggung jawab membawa jutaan pengikutnya menjadi sebuah komunitas yang mendunia, yang dengan pengaruhnya percaya pada, 1. Keajaiban kelahiran Yesus. 2. Bahwa Yesus adalah Mesias. 3. Bahwa dengan izin Tuhan, ia dapat menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta sejak lahir, dan penderita kusta. Tentunya kitab tersebut atau Injil, mengatakan sesuatu tentang pemimpin besar manusia ini, yang berkata sangat baik tentang Yesus dan ibunya Maryam. Orang tua dari Freestate menjawab, Anakku, saya telah membaca Injil selama 50 tahun lebih, dan jika terdapat sesuatu yang menyinggung tentang Muhammad, saya akan mengetahuinya. Saya bertanya lagi, menurut Anda, bukankah di dalam perjanjian lama, terdapat ratusan ramalan sehubungan dengan kedatangan Yesus? Domini menyela, bukan ratusan, bahkan ribuan. Saya berkata, dari ribuan ramalan tersebut, dapatkah Anda menunjukkan satu saja ramalan yang menyebutkan nama Yesus? Istilah Mesias yang diterjemahkan Kristus adalah bukan nama, tetapi sebuah sebutan. Adakah sebuah ramalan yang mengatakan, bahwa nama Mesias akan menjadi Yesus, dan nama ibunya akan menjadi Maria? Bahwa yang seharusnya menjadi ayahnya adalah Yusuf si tukang kayu, bahwa ia akan lahir pada masa pemerintahan Raja Hero dan lain-lain? Domini menjawab, tidak, tidak ada perjanjian seperti itu. Saya bertanya lagi, lalu bagaimana Anda menyimpulkan bahwa ribuan ramalan tersebut mengaju pada Yesus? Saya memintanya untuk membuka ulangan pasal 18 ayat 18 kitab kelima dari kitab Yahudi dan Kristen. Saya bertanya, kepada siapa ramalan tersebut ditujukan? Tanpa keraguan sedikitpun, dia menjawab, Yesus. Saya bertanya, mengapa Yesus? Namanya tidak disebut di sini. Domini menjawab, karena ramalan adalah kata-kata yang menggambarkan sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Kita temukan kata-kata dalam ayat ini cukup melukiskannya. Anda lihat, kata yang paling penting dari ramalan ini adalah, seperti kamu seperti Musa dan Yesus seperti Musa. Domini menjawab, pertama, Musa adalah seorang Yahudi dan Yesus juga seorang Yahudi. Kedua, Musa adalah seorang Nabi dan Yesus juga seorang Nabi. Saya bertanya lagi, dapatkah Anda pikirkan persamaan-persamaan lain antara Musa dan Yesus? Domini mengatakan, ia tidak dapat memikirkan yang lain. Saya membalas, jika hanya dua kriteria ini saja untuk menentukan calon dalam ramalan pada ulangan 18 ayat 18, maka untuk kasus ini, kriteria dapat dipenuhi oleh setiap tokoh setelah Musa pada kitab Injil, seperti Solomon, dan Yesaya, 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 karena mereka semua juga seorang Yahudi, dan juga Nabi. Mengapa tidak menerapkan ramalan tersebut kepada salah satu Nabi-Nabi ini? Dan mengapa harus Yesus? Domini tidak menjawab. Lalu saya meneruskan. Perhatikan, kesimpulan saya adalah, Yesus hampir tidak seperti Musa, dan jika salah, saya akan senang jika Anda meluruskan saya. Sambil berkata, saya memberi alasan kepadanya. Pertama, Yesus tidak seperti Musa, karena menurut Anda, Yesus adalah Tuhan, tetapi Musa bukanlah Tuhan. Apakah hal ini benar? Saya bertanya kepada Domini. Domini menjawab, Ya. Saya berkata, karena itu, Yesus tidak seperti Musa. Kedua, menurut Anda, Yesus mati untuk dosa-dosa dunia, tetapi, Musa tidak mati untuk hal tersebut. Apakah hal ini benar? Saya bertanya kepada Domini. Dia menjawab, Ya. Saya berkata, karena itu, Yesus tidak seperti Musa. Ketiga, menurut Anda, Yesus pergi ke neraka selama tiga hari, tetapi Musa tidak masuk ke sana. Apakah hal ini benar? Saya bertanya kepada Domini. Dia menjawab tanpa perlawanan, Ya. Saya menyimpulkan, karena itu, Yesus tidak seperti Musa. Musa mempunyai seorang ayah, dan seorang ibu. Muhammad juga mempunyai seorang ayah, dan seorang ibu. Tetapi, Yesus hanya mempunyai seorang ibu, dan ayahnya bukan seorang manusia. Apakah hal ini benar? Dia berkata, Ya. Saya pun berkata, Karena itu, Yesus tidak seperti Musa. Tetapi, Muhammad seperti Musa. Musa dan Muhammad lahir secara normal dan alamiah, yaitu melalui percampuran fisik antara seorang pria dan wanita. Tetapi, Yesus diciptakan dengan sebuah keajaiban istimewa. Kitab suci Al-Quran menegaskan kelahiran Yesus yang ajaib tersebut dalam istilah yang mulia dan luhur dalam menjawab pertanyaan yang logis dari Maria. Dengan cepat, saya berkata kepada Domini, Apakah benar kelahiran Yesus yang ajaib berlawanan dengan kelahiran Musa dan Muhammad yang alami? Dia menjawab dengan bangga, Ya. Saya berkata, Karena itu, Yesus tidak seperti Musa. Tetapi Muhammad seperti Musa. Musa dan Muhammad menikah dan mempunyai anak. Tetapi Yesus tetap menjadi seorang bujangan selama hidupnya. Apakah hal ini benar? Saya bertanya kepada Domini. Domini menjawab, Ya. Saya berkata, Karena itu, Yesus tidak seperti Musa. Tetapi Muhammad seperti Musa. Musa dan Muhammad diterima sebagai nabi oleh kaumnya dalam kehidupan mereka. Tidak ada keraguan bahwa orang-orang Yahudi terus-menerus memberi kesulitan kepada Musa. Tetapi sebagai bangsa secara keseluruhan, mereka mengetahui bahwa Musa adalah utusan Allah yang dikirim untuk mereka. Orang-orang Arab juga membuat kehidupan Muhammad menjadi menderita. Beliau sangat menderita akibat ulah mereka. Setelah 13 tahun berdakwah di Mekah, beliau harus pindah dari kota kelahirannya. Tetapi sebelum kematiannya, bangsa Arab secara keseluruhan telah menerimanya sebagai utusan Allah. Tetapi berdasarkan Injil, Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Dan bahkan sampai hari ini, setelah 2000 tahun kaumnya, yaitu orang-orang Yahudi secara keseluruhan telah menolaknya. Apakah hal ini benar? Saya bertanya kepada Domini. Domini berkata, Saya berkata, karena itu Yesus tidak seperti Musa, tetapi Muhammad seperti Musa. Mari kita buktikan rangkaian kata, seperti kamu, seperti Musa. Seorang Nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Penekanannya pada kata-kata dari antara saudara mereka. Musa dan kaumnya, orang-orang Yahudi, di sini ditujukan sebagai satu kesatuan ras. Dan sebagai saudara mereka, tanpa ragu-ragu adalah bangsa Arab. Perhatikanlah, Kitab Suci Injil menyatakan Ibrahim atau Abraham sebagai sahabat Tuhan. Ibrahim mempunyai dua orang istri, yaitu Sarah dan Hajar. Hajar melahirkan seorang anak Ibrahim, putra pertamanya. Sampai usia 13 tahun, Ismail adalah satu-satunya anak dan benih Ibrahim ketika perjanjian disahkan antara Tuhan dan Ibrahim. Tuhan memberi Ibrahim anak laki-laki melalui Sarah yang dinamakan Isaac, yang sangat muda dibandingkan Ismail. Jika Ismail dan Ishak adalah anak dari ayah yang sama, yaitu Ibrahim, maka mereka adalah kakak beradik. Karena itu, anak dari salah seorang mereka adalah saudara dari anak yang lain. Keturunan Ishak adalah bangsa Yahudi dan keturunan Ismail adalah bangsa Arab. Jadi mereka bersaudara satu sama lain. Anak-anak Ishak adalah saudara dari keturunan Ismail. Dengan cara yang sama, Muhammad berasal dari saudara bangsa Israel karena dia adalah keturunan anak Ismail, putra Ibrahim. Hal ini tepat sekali dengan Ramalan tersebut. Lebih jauh Ramalan mengatakan, dan aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Apakah artinya jika dikatakan, saya akan menaruh firman saya dalam mulut Anda? Sejarah menyatakan, bahwa Muhammad ketika itu berusia 40 tahun. Ia berada dalam sebuah gua kira-kira 3 mil ke utara dari kota Mekah. Hari itu adalah malam ke-17 bulan Ramadan. Dalam gua, Malaikat Jibril memerintahkannya dalam bahasa daerahnya. Baca atau nyatakan atau bawakan. Muhammad ketakutan dan dalam keadaan kebingungan menjawab, saya tak dapat membaca. Malaikat memerintahkan untuk kedua kalinya dengan hasil yang sama. Pada yang ketiga kalinya, Malaikat melanjutkan. Barulah Muhammad mengerti apa yang harus dilakukannya, hanyalah mengulangi untuk berlatih. Dan dia mengulangi kata-kata yang ditaruh dalam mulutnya. Ini semua adalah ayat pertama yang diwahyukan kepada Muhammad yang sekarang merupakan permulaan surat ke-96 dari Al-Quran. Selama 23 tahun berikut dalam hidup kenabiannya, kata-kata tersebut ditaruh dalam mulutnya dan beliau mengucapkannya. Kata-kata tersebut memberi pengaruh yang tak terhapuskan dalam hati dan pikirannya. Dan ketika jumlahnya bertambah, kata-kata suci tersebut dicatatnya pada daun, kulit, dan tulang belikat hewan, serta di dalam hati murid-muridnya yang tekun. Sebelum kematiannya, kata-kata ini disusun dalam urutan seperti yang dapat kita temukan saat ini dalam kitab suci Al-Quran. Kata-kata wahyu tersebut benar-benar ditaruh di dalam mulutnya. Seperti ramalan pada kitab ulangan 18 ayat 18. Yang perlu diperhatikan adalah Belum ada injil berbahasa Arab pada abad ke-6 Masehi ketika Muhammad hidup dan berdakwah. Di samping itu, beliau benar-benar tidak dapat membaca dan menulis. Tak ada seorang manusia pun yang pernah mengajarinya sebuah kata. Gurunya adalah penciptanya. Perhatikan, saya berkata kepada Domini, Bagaimana ramalan tersebut cocok sekali dengan Muhammad? Domini membalas, Semua penjelasan Anda terdengar sangat baik, tetapi itu semua tidak mempunyai konsekuensi yang nyata. Karena kami umat Kristen memiliki Yesus Kristus sebagai reinkarnasi Tuhan yang menyelamatkan kami dari perbudakan dosa. Saya pun membalas untuknya, Tidakkah kamu takut pada peringatan Tuhan? Pada ulangan 18 ayat 19, kita mendapatkan pemenuhan lebih jauh pada diri Muhammad. Perhatikan kata-kata ini, Firmanku yang akan diucapkan Nabi itu dengan namaku. Atas nama siapa Muhammad berbicara? Setiap surat dalam Al-Quran kecuali surat ke-9 atau At-Taubah dimulai dengan formula, dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Umat Islam memulai setiap kegiatan yang sah menurut hukum dengan formula suci. Tetapi umat Kristen memulai dengan nama Bapak, anak, dan roh kudus. Memperhatikan ulangan bab 18, saya telah memberikan kepada Anda lebih dari 15 alasan bagaimana ramalan tersebut ditujukan kepada Muhammad dan bukan pada Yesus. Terima kasih telah menonton! Tanpa banyak jaminan, saya terlantar di Cairo karena kekurangan visa masuk. Seorang pria ramah dari Al-Azhar yang sedang mencoba menolong kami mendapatkan dokumen yang diperlukan menjadi putus asa dengan keterlambatan tersebut. Karena harus melaksanakan sholat Jumat, ia menarik saya dan anak laki-laki saya Yusuf menuju seorang wanita Mesir yang masih muda berpakaian rapi ala barat. Setelah mengeluarkan banyak usaha dan waktu, wanita tersebut kembali kepada kami dengan kabar baik. 40 dolar, dia berkata, saya bertanya, untuk apa? Untuk visa, dia menjawab, 20 dolar untuk Anda dan 20 dolar untuk anak Anda. Tetapi saya seorang tamu pemerintah, saya memaksa. Dia berkata bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Maka saya tersenyum dan membayar. Dari pembicaraan dan sikap wanita tersebut, saya merasa dia seorang yang berpendidikan dan berbudaya. Sehingga tanpa ragu-ragu, saya menanyakan lagi namanya dalam bahasa Arab. Tetapi namanya terlalu asing bagi saya untuk mengingatnya. Saya menanyakannya lebih jauh. Apakah Anda seorang Muslim? Dia berkata, tidak, saya seorang Kristen Mesir. Ini pembukaan yang saya tunggu-tunggu. Saya mulai, Taukah Anda bahwa sebelum Yesus Kristus meninggalkan dunia, beliau memberitahu murid-muridnya? Dan saya mulai mengutip sebuah ayat dari Injil berbahasa Arab. Kata komforter atau penghibur di atas dalam bahasa Arabnya adalah Al-Mauzi. Saya bertanya pada wanita tersebut, siapakah Al-Mauzi pada Ramalan tersebut? Dia berkata, saya tidak tahu. Dia jujur, maka saya mengatakan bahwa kami diberitahu dalam Al-Quran, bahwa Yesus Kristus telah berkata kepada murid-muridnya. Saya melanjutkan, Ahmad ini nama lain untuk Muhammad, dan Muhammad adalah Mauzi. Lalu dia berseru, sangat aneh, orang-orang Mesir ini, maksudnya umat Islam Mesir, mengajak kami ke bioskop, mereka mengajak kami, maksudnya wanita Kristen, untuk menari, tetapi tidak ada yang pernah mengatakan Mauzi ini. Kata Comforter dalam versi Inggris, sepadan untuk kata Yunani, Parakletos yang berarti penghibur. Seorang yang terpanggil untuk menolong orang lain, teman atau sahabat yang baik, lebih dari sekedar Comforter. Para dokter berpendapat bahwa Parakletos adalah pembacaan yang menyimpang dari Periklitos. Dan dalam firman asli Yesus, ada ramalan tentang Nabi Suci yang bernama Ahmad. Bahkan jika kita baca Paraklet, di sana tersirat Nabi Suci yang penyayang untuk semua makhluk. Dan paling baik dan penyayang kepada pengikutnya. Untuk pencari kebenaran yang tulus, jelaslah bahwa Muhammad adalah Paraklet atau penghibur yang dijanjikan. Juga disebut penolong, penyokong, penasehat, dan lain-lain dalam ramalan-ramalan tentang Yesus yang terdapat dalam Injil Yohanes. Dalam Kitab Suci Al-Quran, Allah yang Maha Kuasa menempatkan nama Ahmad yang merupakan nama lain dari Muhammad dalam mulut Yesus. Para pendebat Kristen, pembangkang Injil, dan pengabar kebenaran, secara sembrono mengecek gagasan tersebut. Misionaris Kristen tidak menyangkal bahwa Yesus memang membuat sebuah ramalan tentang seseorang yang akan datang sesudahnya. Tetapi Ahmad baginya tidak masuk akal. Nama yang paling umum diterima oleh umat Kristen adalah penghibur. Tidaklah menjadi masalah penghibur atau istilah yang lain. Kami tetap menggunakan penghibur seperti digunakan dalam terjemahan populer versi King James. Tanyakan musuhmu, pembantahmu apakah Yesus berbicara dalam bahasa Inggris? Pasti tidak. Itu yang dikatakan setiap umat Kristen. Jika Anda membicarakannya dengan orang Kristen Arab, maka Anda dapat menanyakan apakah Tuhan yang menggunakan kata-kata mausi? Tentu saja tidak, karena Arab bukan bahasanya. Apakah Yesus meramalkan umtokosisi, penghibur dalam bahasa Zulu, atau truster dari Injil Afrika? Jawabannya tentu tidak. Umat Kristen telah menerjemahkan Injil ke dalam ratusan bahasa yang berbeda dan lebih dari 2.000 perjanjian baru dengan bahasa dan dialek yang berbeda-beda. Jadi, orang-orang pintar Kristen telah menemukan lebih dari 2.000 nama dalam 2.000 bahasa yang berbeda untuk satu orang calon, yaitu penghibur. Contohnya, Esau menjadi Yesus, Mesiah menjadi Kristus, Cephas menjadi Peter, dan lain-lain. Yang paling dekat dengan pengucapan Yesus yang asli dalam naskah Kristen adalah kata-kata Yunani, Parakletos, yang juga harus ditolak karena Tuhan tidak berbahasa Yunani. Tetapi marilah jangan mempersulit tujuan diskusi ini dan menerima Parakletos dalam bahasa Yunani dan persamaannya dengan Comforter dalam bahasa Inggris. Tanyakan setiap orang Kristen yang pandai, siapakah yang dimaksud sang penghibur itu? Anda akan mendengar, penghibur tersebut adalah roh kudus dari Yohanes 14 ayat 26. Kalimat ini hanya bagian dari ayat 26. Kita akan berurusan dengan seluruh ayat pada saatnya nanti. Tetapi mula-mula kita harus mendidik pola pikir umat Kristen berkenaan dengan kesalahan nama ini, Holy Ghost. Pneema adalah akar kata Yunani untuk spirit. Tidak ada pemisahan kata untuk ghost dalam naskah-naskah Yunani dalam perjanjian baru. Para previsi RSV versi Injil terbaru sedang kembali menurut mereka kepada naskah-naskah paling kuno. Mereka dilukiskan sebagai 32 pelajar dari pemuka tertinggi. Kembali dengan 50 umat yang bekerja sama yang dengan berani mengganti kata ghost yang teduh dengan kata spirit. Sejak saat ini Anda akan membaca dalam terjemahan modern Comforter adalah Holy Spirit. Bagaimanapun juga para penyeru dan penginjil Kristen dengan keras kepala berpegang teguh kepada ghost. Mereka tidak akan memilih versi yang lebih baru. Dengan perubahan baru dalam kata spirit, ayat dalam penelitian tersebut akan dibaca. Tetapi sang penghibur yaitu roh kudus yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala hal kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Anda tidak perlu menjadi pelajar injil dari siapapun yang mampu untuk mengetahui bahwa ekspresi yaitu roh kudus sebenarnya adalah penambahan. Perlu diperhatikan bahwa tidak ada sarjana injil yang ada pernah menyamakan para kletos dari Yohanes dalam bahasa Yunani asli dengan Holy Ghost. Sekarang kita dapat berkata dengan mudah bahwa jika The Comforter atau sang penghibur adalah Holy Spirit maka roh suci itu adalah sang Nabi Suci. Sebagai Muslim kita mengetahui bahwa setiap Nabi yang benar dari Allah adalah suci dan tanpa dosa. Tetapi kapanpun ekspresi Nabi Suci tersebut digunakan di antara umat Islam umumnya mengacu kepada Nabi Suci Muhammad. Jadi bahkan jika kita menerima pernyataan yang tidak pantas di atas Comforter adalah Holy Spirit sebagai kebenaran Alkitab bahkan kemudian ramalan ini akan cocok sekali dengan Muhammad tanpa perlu meluaskan artinya. Anda dapat mengamati bahwa kata roh yang digunakan di sini sama dengan seorang Nabi. Roh yang benar adalah Nabi yang benar. Roh yang salah adalah Nabi yang salah. Jadi berdasarkan Yohanes roh kudus adalah Nabi Suci dan Nabi Suci adalah Muhammad utusan Allah. Berdasarkan penafsiran Yohanes sendiri pada ayat 1 ini kata roh adalah sama dengan kata Nabi. Jadi ayat 2 roh Allah akan berarti Nabi Allah dan setiap roh sama dengan setiap Nabi. Anda berhak mengetahui apa yang dikatakan Muhammad tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus disebut namanya tidak kurang dari 25 kali dalam Al-Quran. Beliau dihormati sebagai Isa Ibn Maryam atau Yesus Anak Maria. Yang kedua adalah As-Salihin atau orang yang soleh. Yang ketiga adalah Kalimatullah atau Kalimat Allah. Yang keempat adalah Ruhullah atau Roh Allah. Yang kelima adalah Masihullah atau Juru Selamat Allah. Sang penghibur dalam Yohanes 14 ayat 26 tidak akan pernah menjadi roh kudus karena Yesus telah menerangkan Aku akan meminta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penekanan di sini adalah pada kata yang lain. Sebuah perbedaan sebuah penambahan tetapi dari jenis yang sama namun berbeda dari yang pertama. Lalu siapa penghibur pertama? Dunia Kristen sepakat bahwa dalam kasus ini Yesus Kristus adalah penghibur pertama. Kemudian datanglah yang lain. Seorang yang mengikuti haruslah alami merasakan kondisi yang sama yaitu kelaparan, kelelahan, kesedihan, dan kematian. Tetapi penghibur yang dijanjikan ini harus menyertai kamu selama-lamanya. Tidak ada seorang pun hidup selamanya. Yesus meninggal, maka penghibur yang akan datang juga meninggal. Tidak ada anak manusia yang tidak mati. Jiwa tidak benar-benar mati. Tetapi ketika terpisah dari badan sewaktu tubuh mati, jiwa akan merasakan kematian. Tetapi penghibur kita haruslah kekal. Continue, abadi selamanya. Semua penghibur menyertai kita selamanya. Musa ada di sini dengan kita hari ini dalam ajarannya. Dan Muhammad juga di sini dengan kita dalam ajarannya hari ini. Kami sekarang sampai kepada empat ayat yang paling luas dan menentukan dalam Yohanes, bab 16 untuk memecahkan teka-teki penerus Kristus. Untuk yang benar-benar dikatakan Yesus, masih banyak hal yang harus gue katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kebenaran dari kata kamu belum dapat menanggungnya diulang secara monoton di seluruh halaman-halaman perjanjian baru. Keluarganya tidak mempercayainya. Saudara-saudaranya sendiri pun tidak mempercayainya. Faktanya mereka menginginkan yang lebih luas untuk memahaminya, berkeyakinan bahwa dia gila. Sebenarnya bangsanya telah mengejeknya, mencacimakinya dan dengan berapi-api menolaknya. Lebih dari itu mereka berusaha untuk menyalipnya. Orang-orang Yahudi sebagai kaum dan secara keseluruhan tidak pernah dapat menerima Yesus sebagai juru selamat mereka, pengantar mereka, Tuhan mereka. Ini sederhana karena samanya penilaian mereka. Bahwa tidak pernah ada seorang Yahudi dapat menerima Yahudi yang lain sebagai Tuhan. Saya akan mempersilahkan Profesor Momeri untuk melukiskannya dalam kata-katanya yang tak ada tandingannya. Murid-muridnya selalu salah paham terhadapnya dan perbuatannya. Menginginkannya menurunkan api dari surga, menginginkannya menyatakan dirinya sebagai raja orang-orang Yahudi, menginginkannya duduk pada tangan kanan dan kirinya dalam kerajaannya. Menginginkannya menunjukkan Bapak kepada mereka, membuat mereka dapat melihat Tuhan. Menginginkannya melakukan apa saja dan segala sesuatu yang bertentangan dengan rencana besarnya. Ini adalah bagaimana mereka memperlakukannya sampai akhir. Ketika hal itu datang, mereka semua meninggalkannya serta melarikan diri. Dikutip dari Syed Amir Ali dalam bukunya The Spirit of Islam halaman 31. Adalah tidak beruntung bahwa Yesus tidak mempunyai pilihan yang nyata dalam memilih murid-muridnya. Mereka mengecewakannya padahal belum pernah ada sekelompok lain yang taat yang telah mengecewakan Nabi mereka sebelum itu. Dan itu bukanlah kesalahan Yesus. Dia meratapi keadaannya. Sejujurnya, ini bukanlah tanah liat yang daripadanya Adam pertama kali dibuat. Dia meninggalkan tanggung jawab itu kepada penerusnya. Orang yang dia sebut di sini Roh Kebenaran yaitu Nabi Kebenaran, Nabi Keadilan. Kenyataannya secara keinjilan kata roh digunakan secara sinonim dengan Nabi. Di sini Roh Kebenaran akan menjadi Nabi Kebenaran, seorang Nabi yang padanya Kebenaran dipersonifikasikan. Dia menjalani seluruh hidupnya dengan begitu terhormat dan tegun. Dia telah mendapatkan gelar mulia As-Sadiq atau Orang Yang Jujur dan Al-Amin Jujur, lurus, dapat dipercaya. Bahkan dari para penyembah berhala di negaranya. Orang yang dapat dipercaya yang tidak pernah berbohong. Hidupnya, kepribadiannya, serta ajarannya benar-benar membuktikan bahwa Muhammad adalah penjelmaan dari Kebenaran atau Al-Amin. Roh Kebenaran. Jika Roh Kebenaran dari Ramalan ini adalah Roh Kudus, maka setiap gereja dan umat dan setiap orang Kristen yang dilahirkan kembali menyatakan pemberian Roh Kudus. Katolik Roma menyatakan bahwa mereka mempunyai seluruh Kebenaran karena yang disebut dalam Kediaman Roh Kudus. Anglikan membuat pernyataan yang sama dan Methodist, Yehovah Witnesses, Adventist, Baptists, Christa Delphians dan lain-lain tidak melupakan kelahiran kembali yang menyatakan mempunyai anggota lebih dari 70 juta di Amerika sendiri. Anda berhak meminta solusi dari mereka dengan kekuasaan Roh Kudus untuk masalah-masalah pada daftar berikut ini. Pendeta Dumelo kelihatannya menyesalkan atau mencemaskan ayat-ayat itu. Dia berkata, hal tersebut mengajarkan kita bahwa jika tubuh butuh rangsangan anggur tidak apa-apa mengambilnya dalam jumlah yang tidak berlebihan. Islam adalah satu-satunya agama di dunia yang melarang minuman keras secara keseluruhan. Nabi Suci Muhammad telah berkata, berapapun minuman keras dalam jumlah lebih besar dilarang bahkan dalam jumlah yang sedikit. Tidak ada pengecualian dalam Islam untuk sedikit atau banyak. Kitab Al-Hak atau Kitab Kebenaran sebuah nama dari Al-Quran menghukum dalam istilah yang sangat keras tidak hanya kejahatan alkohol tetapi juga nomor dua, tiga, dan empat yang dinamakan perjudian, ramalan atau nujum, dan pemujaan berhala dengan hanya satu pukulan. Bagaimana menemukan sebuah sistem yang membawa manusia menjadi sebuah saudara? Lima kali sehari seorang muslim diwajibkan untuk berkumpul bersama pada masjid daerahnya untuk memperkuat rohaninya pada saat sholat. Sekali seminggu yaitu pada hari Jumat dia harus berkumpul di masjid besar untuk perkumpulan yang lebih besar dari wilayah sekitar. Dan dua kali setahun selama dua it pada sebuah tempat yang lebih besar lagi biasanya dipilih tempat terbuka untuk komunitas yang banyak. Dan yang terakhir sekali seumur hidup pada Kaabah Masjid pusat di Mekah untuk perkumpulan internasional dimana seseorang dapat menyaksikan orang Turki yang berambut pirang orang Etiopia orang Cina orang India orang Amerika dan Afrika semua berada dalam pakaian haji yang sama yang terdiri dari dua lembar kain tak berjahit dimanakah terdapat perkumpulan sebesar itu dalam upacara keagamaan dan keyakinan yang lain hanya atas dasar-dasar yang benar ini kerajaan Tuhan dapat dibangun semua tidak berarti bahwa seorang muslim tidak bernoda bahwa dia secara keseluruhan bebas dari rasisme tetapi anda akan menemui bahwa orang muslim yang paling sedikit melakukan rasisme dari semua grup agama yang ada di dunia saat ini jika saya bebas mengutip ramalan yang sedang kita diskusikan dengan penekanan pada kata ganti anda akan setuju tanpa bujukan bahwa penghibur yang akan datang adalah seorang pria dan bukan roh silahkan hitung jumlah hi pada ayat diatas terdapat 7 buah 7 kata ganti pria dalam satu ayat anda akan setuju bahwa begitu banyaknya kata ganti pria dalam satu ayat tidak sesuai untuk roh suci atau tidak ketika masalah 7 ganti pria dalam sebuah ayat pada injil diperdebatkan oleh umat islam di india pada saat berdebat dengan misionaris kristen injil versi urdu mempunyai kata ganti yang baru-baru ini diubah menjadi she 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 jadi umat islam tidak dapat menyatakan bahwa ramalan tersebut mengacu kepada muhammad seorang pria ketidakjujuran umat kristen ini kecurangan yang saya lihat sendiri dalam injil urdu ini adalah penipuan yang umum dilakukan oleh para misionaris lebih khususnya dalam bahasa daerah roh kebenaran ini nabi kebenaran ini al-amin tidak akan berbicara kebenaran ruhani berdasarkan gerakan hatinya sendiri tetapi ia akan berbicara dengan dasar yang sama dengan penghibur sebelumnya Yesus berkata dengan cara yang identik Tuhan yang maha kuasa memberi kesaksian wahyunya kepada utusannya muhammad ini adalah bagaimana Tuhan berkomunikasi dengan semua utusan pilihannya apakah itu adam musa atau yesus akan menjadi tak masuk akal untuk memikirkan bahwa roh kebenaran ini adalah roh kudus hal yang diterima secara umum oleh umat kristen semua kristen ortodoks yang percaya terhadap apa yang mereka namakan trinitas suci adalah bahwa bapak adalah Tuhan anak adalah Tuhan dan roh kudus adalah Tuhan tetapi mereka bukanlah tiga Tuhan tetapi satu Tuhan seorang teolog kristen yang berpendidikan seperti pendeta Dumelo mengatakan pada kita tentang trinitas Tuhan umat kristen yang tak dapat dibagi dan tak dapat dipecah ini mengomentari kami akan datang dari Yohanes 14 ayat 23 dia berkata dimana anak berada terdapat keharusan Bapak juga di sana juga roh tersebut sebab tiga adalah satu menjadi bentuk-bentuk yang berbeda dari penghidupan dan perwujudan dari sifat ketuhanan yang sama bagian ini menggambarkan bahwa individu-individu dari trinitas yang suci ini tidak dapat dipisahkan dan berisi satu sama lain maka Yesus menurut yang umat Kristen menderita pada tiang salib menjadi tak terpisahkan Bapak dan roh kudus juga harus menderita dengan anak dan ketika dia mati yang dua lainnya juga mati dengannya agak terkejut kita mendengar jeritan di barat Tuhan mati Michael Hart seorang sejarawan ahli matematika dan astronom Amerika Selikat telah menulis sebuah buku yang berjudul The 100 atau 100 tokoh hal yang paling mencengangkan pada buku itu adalah pilihannya untuk menempatkan Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wasalam di urutan nomor 1 pertama dari 100 tokoh lainnya hal ini menegaskan tanpa tanpa dia ketahui firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 sedangkan Yesus berada di nomor 3 penempatan Rasulullah di urutan nomor 1 oleh Michael Hart tentu saja mengembirakan kaum muslimin tetapi hal ini mengecewakan non-muslim terutama Yahudi dan Kristen Yesus nomor 3 dan Musa nomor 40 hal ini sulit diterima mereka tetapi apa yang dikatakan Hart inilah argumentasinya meskipun jumlah umat Kristen lebih banyak dari umat Islam di dunia ini mungkin kelihatannya aneh bahwa Muhammad berada di urutan lebih tinggi dibanding Yesus ada dua alasan mengenai hal tersebut pertama Muhammad memegang peranan lebih penting dalam pengembangan Islam dibanding peranan Yesus dalam pengembangan Kristen meskipun Yesus bertanggung jawab terhadap ajaran tata susila dan moral Kristen Santa Paula yang mengembangkan agama Kristen penyebar dan penulis sebagian besar dari kitab perjanjian baru kedua Muhammad bagaimanapun juga bertanggung jawab atas agama Islam ajaran tata susila dan prinsip moral selain itu dialah yang memegang kunci utama dalam penyebaran agama Islam dan membangun peradaban Islam menurut Michael Hart penghargaan terhadap pendiri Kristen harus dibagi antara Yesus dan Santa Paul Hart percaya bahwa sebenarnya Paul yang mendirikan Kristen saya tidak bisa berargumentasi dengan Hart dari total 27 kitab perjanjian baru lebih setengahnya ditulis oleh Paul jika kamu memperhatikan apa yang disebut huruf bertinta merah dalam Bible kamu akan menemukan bahwa setiap kata yang berasal dari ucapan Yesus ditulis dengan tinta merah sedang yang bukan dengan tinta hitam biasa jangan heran kalau kamu menemukan bahwa dalam Injil yang merupakan kitab suci Yesus 90% lebih dari 27 kitab perjanjian baru ditulis dengan tinta hitam ini merupakan pengakuan terus terang dalam Injil bahkan misionaris Kristen mengakui bahwa sebenarnya 100% berasal dari Paul berasal Saat ini terdapat sekitar 1 miliar umat Islam di dunia Yang tanpa ragu-ragu menerima Al-Quran sebagai firman Allah dan sebuah mujizat Berikut adalah percakapan saya dengan seorang ateis Saya bertanya, katakan pada saya bagaimana terjadinya alam semesta ini? Orang berpengetahuan ini meski kurang dalam pemahaman spiritual Namun sangat murah hati dalam membagi pengetahuannya Dia dengan segera memberi tanggapan Baik, ia memulai Milyaran tahun yang lalu, alam semesta kita adalah sebuah bagian zat Dan kemudian terjadi sebuah Big Bang di pusat gumpalan zat raksasa tersebut Dan bongkahan zat yang kuat itu mulai berterbangan ke segala arah Dari Big Bang tersebut, sistem solar kita berasal Begitu juga galaksi Dan sejak itu tidak ada pertahanan di angkasa terhadap momentum Yang dibangkitkan oleh ledakan awal Bintang-bintang dan planet-planet berotasi dalam orbitnya Di titik ini, ingatan saya menggelitik Teman-teman materialis tampak dengan rahasia menyerap pengetahuan mereka dari surat yasin Ilmuwan ateis tersebut melanjutkan Kita adalah perluasan alam semesta Galaksi surut dari kita dengan kecepatan yang selalu bertambah cepat Dan suatu saat mencapai kecepatan cahaya Kita tidak akan dapat melihatnya lagi Secepat mungkin kita harus membuat teleskop yang lebih besar Dan lebih baik untuk mempelajarinya Jika tidak, kita akan ketinggalan Saya bertanya Kapan Anda menemukan cerita dongeng ini? Ilmuwan ateis itu pun menjawab Tidak, ini bukanlah cerita dongeng Tetapi fakta ilmu pengetahuan Saya pun menjawab Baiklah, kami menerima kenyataan yang Anda katakan Tetapi, kapan Anda benar-benar mengetahui kenyataan tersebut? Ia pun menjawab Baru kemarin 50 tahun sesudah semuanya baru kemarin dalam sejarah umat manusia Saya pun bertanya Seorang Arab yang tidak berpengetahuan pada padang pasir Lebih dari 1400 tahun yang lalu Tidaklah mungkin mempunyai pengetahuan Big Bang Dan perluasan alam semesta Anda Benar? Ia pun menjawab dengan sombong Tidak, tidak pernah Saya pun berkata Baik, jika demikian Dengar apa yang dikatakan Nabi Umi tersebut Dan Anda para ahli biologi Yang kelihatannya menguasai seluruh makhluk hidup Namun mempunyai keberanian mengingkari sumber kehidupan Yaitu Tuhan Katakan kepada saya Berdasarkan penelitian kebanggaan Anda Dimana dan bagaimana asalnya kehidupan? Seperti sekutunya ahli astronomi yang tidak percaya Ia juga memulai Milyaran tahun lalu Zat di laut mulai menghasilkan protoplasma Yang darinya datanglah amuba Dan dari lumpur di dalam laut tersebut Datanglah segala sesuatu yang hidup Dalam satu kata Semua kehidupan berasal dari laut Yaitu air Saya pun bertanya Dan kapan Anda menemukan fakta Bahwa semua benda yang hidup berasal dari air? Jawabnya tidak berbeda dengan teman astronomnya yang terdahulu Kemarin Saya pun bertanya Tidak ada manusia terpelajar Tidak seorang filosof Atau penyair telah pernah dapat menebak penemuan biologis Anda 14 abad yang lalu Benar? Ia pun menjawab Tidak 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 pernah Baik Maka Dengarkanlah anak tak berpendidikan Dari padang pasir ini Anda tidak akan kesulitan memperhatikan bahwa Kata-kata dari pencipta alam semesta Yang maha kuasa Yang maha tau Ditujukan kepada Anda Orang-orang yang berpengetahuan Dalam menjawab keraguan-keraguan Anda saat ini Ini kenyataan yang berasal dari luar mereka Melebihi kemampuan penduduk padang pasir 14 abad yang lalu Penulis tersebut Yaitu Tuhan yang maha kuasa Sedang memberi alasan kepada Anda Orang-orang yang berpengetahuan Bagaimana Anda dapat tidak mempercayai Tuhan Anda seharusnya orang yang paling akhir mengingkari keberadaannya Namun ternyata Anda yang pertama Kelemahan apa yang telah membuat Anda mengikuti ego menutupi perasaan logis Anda Dan kepada para ahli botani, zoologi, dan psikologi Yang berlawanan dengan pengetahuan mereka yang mengagumkan Kedalam kealamiahan segala sesuatu Menolak mengenali Tuhan pencipta Biarkan mereka kemudian menilai ucapan Muhammad SAW Juru bicara Tuhan Diciptakan berpasangan Misteri seks berlaku atas semua ciptaan pada manusia Pada kehidupan hewan, pada kehidupan tumbuhan, dan pada sesuatu yang lain yang kita tidak tahu Kemudian terdapat kekuatan pasangan berlawanan di alam Misalnya listrik positif dan negatif dan lain-lain Atom itu sendiri terdiri dari inti yang bermuatan positif atau proton Dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif Hukum materi itu sendiri Karenanya mengacu sebagai pasangan energi yang berlawanan Ironisnya orang-orang berpengetahuan suka menentang Bagaimana ia kemudian dapat mengucapkan kebenaran-kebenaran pengetahuan alam Yang orang lain tidak dapat membuatnya pada saat itu Tanpa sedikitpun membuat kesalahan dalam pengucapan pada masalah tersebut Terima kasih telah menonton!